Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik lampu mobil yang berada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Lahap Sijago Merah. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api semakin membesar. Sebanyak 12 unit mobil pembakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sebuah pabrik lampu mobil yang berada di Jalan Raya Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Lahap Sijago Merah. Api yang diduga berasal dari salah satu mesin pabrik yang mengeluarkan percikan api, hingga menyambar ke beberapa barang yang sudah terbakar yang berada di lantai satu pabrik tersebut, hingga api pun semakin membesar. Sejumlah karen pabrik yang mengetahui kebakaran tersebut langsung berhambulan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Untuk memadamkan kebakaran api yang melalap pabrik lampu, pemadam kebakaran Kabupaten Bogor menerjutkan sebanyak 12 unit armada pemadam kebakaran. Bisa dijelaskan berapa unit damkar dalam penanganan kebakaran saat ini? 12-12. Yang 5.000, 3.000 semua turun dengan waktu suplai. Namanya unit cuma nggak ada yang diinikan suplai turun ke TKP. Untuk penyebabnya sendiri? Aduh, saya belum, belum. No comment yang penyebabnya. Yang jelas kita matikan dulu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief Permana, Jurnalis NTV melaporkan.